Pasir Putih Pasir Putih sejak saat itu sering dihubungi sama teman-teman yang lain, teman-teman seniman yang lain untuk diadakan teater ke sana, pertunjukan teater, pertunjukan musik. Pasir Putih selalu menjadi partner. Awalnya itu sebenarnya kita dari, bukan dari komunitas kampus, tapi memang di seputaran lingkup masyarakat. Teman-teman remaja, pemuda, kemudian ada teman-teman yang memang bergerak dari awal itu di dunia kesenian, ada beberapa orang. Jadi latar belakangnya itu, kemudian datang teman-teman forum lenteng, ingin berbagi. Itu awal tahun 2010. Awal tahun 2010 teman-teman forum lenteng datang berbagi tentang kerja bermedia, literasi media. Jadi berbeda tentang audio visual, video, film, kemudian tentang jurnalistik, jurnalistik warga lebihnya seperti itu, tentang tulis-menulis, tentang foto. Nah dari sana kemudian kita sepakati karena sudah kumpul, bahkan dari berbagai latar belakang ada yang remaja masjid, waktu itu ada teman-teman teater, ada teman-teman yang memang lagi pengangguran gitu, selesai SMA, gak ada kegiatan apa-apa. Itu yang kita ajak, akhirnya kita sepakati kemudian oke kita kumpul nih, bergerak di bidang ini gitu. Dengan perangkat yang sudah ada ini, kita ngapain sekarang, ngapain sudah cukup. Oh yaudah kita lanjutin aja. Akhirnya kita gagal kemudian komunitas Pasir Putih itu. Pasir Putih itu sempat mengalami gak tahu mau ngapain. Setelah terbentuk nama dan setelah apa, setelah teman-teman forum lenteng balik, kegiatan Pasir Putih waktu itu hanya menulis. Menulis dan kemudian dikirim ke jurnal laku masa. Kemudian Pasir Putih sejak saat itu sering dihubungi sama teman-teman yang lain, teman-teman seniman yang lain untuk diadakan teater. Di sana, pertunjukan teater, pertunjukan musik. Itu Pasir Putih selalu menjadi partner. Sehingga kemudian lama-kelamaan gak mungkin Pasir Putih akan tetap seperti itu. Akhirnya kami menggagas beberapa program. Pertama, karena waktu itu sangat minim SDM di Pasir Putih, kami mengadakan program mingguan yang kami sebut dengan penyetaraan pola fikir, workshop penyetaraan pola fikir. Jadi saat itu masing-masing dari internal Pasir Putih memberikan materi apa yang dia bisa lakukan, atau kelebihan apa yang dia bisa. Kemudian kita mengajak teman-teman luar juga untuk hadir di sana, memberikan workshop kepada semua anggota Pasir Putih. Kemudian di Pasir Putih juga ada teman-teman yang backgroundnya perupa. Ada seorang kawan kami namanya Hujatul Islam. Dia kalau di Lombok Utara mungkin satu-satunya ya, yang muda yang mau berkarya gitu. Itu yang sempat juga kami filmkan. Kita bantu dia juga untuk mengadakan Sunday Drawing. Karena kebetulan kami di lokasi agak wisata-wisata gitu, jadi misalnya pake Inggris-Inggris gitu. Jadi dia mengajak anak-anak di seputar sana untuk menggambar setiap minggu. Tapi itu juga sempat mandek, mandek, mandek. Dan akhirnya kami memutuskan untuk fokus pada bergerak pada video dan literasi. Dan sekarang yang berjalan itu adalah program Berajah Aksara. Berajah Aksara ini yang diinisiasi oleh Pasir Putih untuk mengajak masyarakat di sekitar untuk sadar terhadap media. Jadi kita ngajak banyak orang. Awalnya itu ada enam orang. Kita aja untuk riset tentang pariwisata. Karena memang dari sejak awal Pasir Putih itu ternyata, kami juga nggak menyadari bahwa ternyata kami sedang banyak melakukan riset di masalah wisata. Masalah pariwisata itu kemudian kami seriuskan. Sehingga pada workshop yang pertama Berajah Aksara itu ada beberapa tulisan dan ada beberapa video. Kemudian Berajah Aksara ini kami lakukan lagi berlanjut sampai saat ini tetap diadakan. Di kegiatan Berajah Aksara ini sebenarnya kita mencoba memanfaatkan beberapa media yang sudah kita pelajari di Pasir Putih. Seperti video, kemudian tulisan dan foto. Kemudian dari Pas turun dengan teman-teman, biasanya kita melakukan riset. Proses awalnya itu tentang materi-materi yang berkaitan tentang media, kemudian tentang tulisan. Baru setelah itu kita mencoba melakukan pembinggayan dalam bahasanya kita. Melakukan pembinggayan, kemudian kita melakukan riset ke lapangan tentang isu-isu yang ada di sekitar lokasi tempat kami melakukan kegiatan Berajah Aksara itu. Nah kemudian kami melakukan kerja produksi, kemudian hasil yang sudah kami dapat dari proses itu kami publikasikan di tempat proses workshop itu sendiri. Keterlibatan masyarakat, pertama kan yang diambil peserta workshopnya itu kan dari masyarakat. Jadi kita misalnya kayak yang terakhir dilakukan di Anjang Sanabudaya, ada komunitas buddhist, ada satu kampung di atas bukit gitu itu umat buddha semua. Terus kami datang ke sana, terus ngajakin dulu warganya untuk siapa kira-kira yang bisa ikut gitu. Jadi peserta workshop itu sendiri masyarakat, dan yang membuat video, dan membuat apa, tulisan itu semua masyarakat. Jadi pasir putih tidak datang, kemudian kita membuat sebuah tulisan atau membuat sebuah video berdasarkan sudut pandang kami. Tetapi mereka lah yang kita arahkan untuk membuat itu, meski kemudian dalam proses editing kita bisa katakan mungkin 60-40 ya, 60-40 persen, karena ceritanya kan ditulis langsung oleh mereka. Bicara kami bercerita tentang ini, videonya kan begini, itu dari awal sudah diilasanakan. Dan proses workshopnya pun nggak sebentar, satu bulan, yang kita sempat juga pernah tiga bulan, workshop teman-teman itu. Karena mungkin karena sudah ada kedekatan secara ini ya, secara masif juga yang kita lakukan, Dan juga karena memang kita masih dalam lingkup satu komunitas, satu kecamatan, dan juga kita sudah dari sononya sudah saling kenal duluan gitu kan. Akhirnya itu sedikit membantu kami untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Sama pemerintah desa juga? Sama pemerintah desa juga, sama kadus. Responnya? Responnya positif, Pak. Kan ketika waktu itu proses presentasi publik yang kita adakan di dusun tersebut, di teman-teman komunitas buddha, Kita aja, kita undang beberapa pihak, termasuk juga dusun tetangga gitu, kemudian masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa, Itu kita undang untuk melihat ini, apa, proses presentasi publik yang kita adakan. Dan terjadi respon bukan-bukan kemudian akhirnya Pak Sipudi yang ingin monopoli ini ya, apa, ruang itu. Kami persilahkan teman-teman peserta workshop itu yang akan mendampingi, apa, audiens begitu, Untuk presentasi tentang video mumpun tulisan yang sudah kita buat. Kalau saya sih yang menarik yang ini ya, yang kesadaran program yang di, yang di ini, yang di teman-teman umat buddha, Pertama itu tidak dengan pasir buddha sendiri, ada juga yang SIFN dan teman-teman yang lain. Saat itu kita sempat berdebat tentang bahwa kamera ini sangat tidak, tidak dekat dengan mereka. Terus gimana? Karena sebelumnya kita menganggap bahwa, dan orang di kecamatan itu menganggap bahwa, Mereka umat-umat buddha disini adalah orang termarginal. Karena mereka sangat minoritas dan tinggalnya jauh di atas bukit gitu kan. Tidak ada akses internet, terus kita masih berpikir begitu. Tapi ternyata sampai di atas ternyata HP mereka tuh canggih-canggih. Itu akhirnya salah satu cara yang kita gunakan karena mereka tidak dekat dengan kamera adalah ke dengan handphone yang mereka punya. Nah, sebulan kemudian waktu itu kami diundang pemutarannya oleh komunitas buddha yang ada di bawah. Kita undang mereka yang di atas itu turun untuk persentasi. Ternyata mereka mengakui sampai itu pun mereka masih tetap merekam keseharian mereka dengan menggunakan handphone. Dan teman-teman mereka yang ada di bawah ini tidak menyangka beberapa orang yang ada di atas itu sudah berani misalnya berbicara di depan, terus kemudian mempersentasikan karya video, dan bahkan membuat video itu pun tidak pernah terbayangkan sebelum menyelesaikan mereka. Kalau bagi saya sih itu sebuah ini ya, penting gitu karena selama ini pemanfaatan handphone atau apa bagi mereka mungkin tidak seperti itu. Tapi ketika mereka punya kegelisahan untuk merekam, merekam, merekam gitu, jadi baik mendokumentasikan apalagi kedepannya pasti itulah. Karena remaja-remaja usia-usia sekolah di sana itu, mereka itu menjadi malu di sekolah karena orang tua mereka adalah memproduksi minuman tua, minuman beralkohol. Jadi karena di bawah itu mayoritas umat muslim, jadi kalau orang mereka dikatakan, wah kamu bapakmu penjual tua gitu. Jadi mereka pernah mengeluhi itu, kami itu malu gak di bawah selalu dikatakan begitu. Satu hal kemudian didapat ketika mereka merekam mangku, mereka ngomong, si mangku itu bilang, kami itu kerja, cari tua gitu untuk masa depan anak-anak gitu. Jadi itu seolah-olah peserta itu akhirnya itu gitu, apa yang diini oleh peserta, terus karena peserta itu mereka cerita-cerita gitu kan setelah pemutaran. Jadi, tapi belum tahu juga kita kalau karena setelah itu, setelah pem, apa, ngobrol-ngobrol, evaluasi di atas, saya pribadi sih belum naik ya. Tapi pas setelah itu mereka sempat mengatakan bahwa semoga sih ada yang berbeda ya dari setelah itu. Tapi itu sempat menjadi ini juga gitu. Ternyata tuak yang mereka malukan itu, itu yang menyekolahkan mereka. Terima kasih.